Kedeleh Maut Jilid 18. Setelah paras muka dari si pedang geledak yang pernah termasyur DLM dunia perselatan ini berubah berapa kali, akhirnya ia berseru sambil tertawa tergelak, tua bangka bui, tak kusangka kartu ASmu begitu banyak tapi jangan lupa aku Sin Chubeng pun mempunyai pula selembar kartu ASO ya? Kalau begitu aku pun ingin mengetahui sampai dimanakah kemampuan yang kau miliki sambil tertawa dingin Sin Chubeng berkata, rupanya kau lupa kalau Sin Chubeng masih memegang bocah Sikahao ini. Selama dia masih berada di tanganku, kenapa aku mesti cari dengan kekuatanmu tiba-tiba ia mengulapkan tangannya ke belakang saya berseru, gusur bocah Sikahao itu ke atas atap kereta. Tidak ada dua orang dayang itu sering tak mencerit tubuh KHO Beng dan dibawa melompat ke atas atap kereta. Bu Ilojin mendungak serta memandang wajah KHO Beng sekejap, lalu sambil tetap tersenyum, tanyanya, Sin Chubeng, apa yang hendak kau perbuat dengan suara dalam Sin Chubeng berkata, Aku akan menghitung sampai angka lima, bila kau masih belum menyerahkan kitab pusaka tersebut kepadaku, terpaksa aku akan membunuh bocah ini lebih dulu kemudian baru berusaha menembusi kepungan Sin Lote. Kau tak usah menghitung lagi, selah Bobilojin. Sin Chubeng jadi kegirangan, segera tegulnya, apakah kau sudah berubah pikiran aku tak pernah mau menyerah pada tuntutan orang, Lote. Silahkan kau bunuh bocah si KHO itu lebih dulu kata Bu Ilojin dingin. Begitu perkataan tersebut diutarakan, bukan saja KHO Beng jadi terperanjat, Sin Chubeng sendiri jadi tertegun, serunya kemudian sambil membelalakan matanya, Jadi kau telah memutuskan tak akan memperdulikan mati hidup bocah ini lagi aku cuma mendapat ketipan dari sahabatku UTK menyimpan kitab pusaka, tak pernah mendapat pesan UTK melindungi keselamatan putranya, Kalau kitab itu lenyap berarti aku telah mengingkari janji, sebaliknya kalau putranya yang tewas, hal ini hanya bisa dibilang takdir, apalagi selembar nyawanya bakal ditukar dengan nyawa Lote. Dua puluh orang anak buahmu ditambah lagi dengan dua orang dayang serta dua orang kusir, sekalipun KHO Kong Chu tewas di ujung pedang. Paling banter satu nyawa ditukar dengan dua puluh empat nyawa. Hitung-hitung aku toh masih bisa mempertanggungjawabkan diri kepada Hui Im Cheng Chu yang telah tiada, Sin Chubeng jadi tertegun, tiba-tiba ia berpaling sambil serunya keras-keras, KHO Bengka sudah dengar perkataannya DLM kaget dan tercengangnya KHO Beng mengawasi sekejap wajah Bui Lojin yang nampak begitu tenang itu, mendadak ia teringat dengan senyuman yang dilemparkan kepadanya tadi, rasanya dibalik senyuman tersebut masih mengandung arti yang mendalam. Satu ingatan melintas ke dalam benaknya, setelah tertawa tergelak, segera karanya, aku sudah mendengarkan semua perkataannya dengan jelas, Menurut anggapanku Hui Chiam Pue memang sudah sewajarnya berbuat demikian, sebab apalah artinya selembar nyawaku dibandingkan bila kitab Tian Goan Buboh sampai terjatuh ke tangan kaum manusia laknat yang bakal menimbulkan bencana bagi seluruh umat persilatan. Aku justru merasa berbangga hati KRN selembar nyawaku bisa menyelamatkan beribu lembar nyawa, sehingga kalau dihitung-hitung kembali, kematian ku ini berharga sekali baik, Ucap Sincu Beng tiba-tiba sambil tertawa dingin. Sambil meloloskan pedang dari sarungnya, ia segera melompat naik ke atas atap kereta itu. Agak berubah paras muka Bu Ilojin, segera bentaknya dengan suara dalam dan berat, kau sudah bosan hidup Sincu Beng tertawa seram. Hi, 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 aku rasa masih terlalu pagi UTK membicarakan soal hidup mati diriku, kemudian sesudah menempelkan mata pedangnya di atas tengkuk KHO Beng, kembali teriaknya keras-keras, tujuanku sekarang adalah berusaha sekuat tenaga UTK melindungi kereta ini meloloskan diri dari kepungan, tiba-tiba Bu Ilojin berseru pula ambil tertawa nyaring, Sincu Beng, silahkan saja kau mencoba menembusi kepunganku, aku akan membuktikan perkataanku tadi dengan sorot metle, tajam Sincu Beng memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, kemudian teriaknya keras-keras, ayuh berangkat, kita terjang ke arah utara lelaki berbaju hitam yang bertindak sebagai kusir itu mengiakan, tapi sebelum kereta dilarikan. Mendadak terdengar KHO Bih berseru dengan nada gugup, tunggu sebentar lelaki berbaju hitam itu segera menarik kembali tali les kudanya seraya berpaling dengan keheranan dengan penuh hamarah Sincu Beng ikut berseru, Nona, apa-apaan kamu ini sambil tertawa terkekeh-kekeh, sahut dayang itu, Komandan Sincu, bilakah sudah bosan hidup adalah urusanmu sendiri, kalau budak mah belum bosan hidup, yaa betul KHOA menyimpali, Komandan jangan lupa bahwa benda yang diinginkan Dewi adalah kitab pusaka Tian Goan Buboh, kini kitab pusaka itu belum didapatkan kembali, sekalipun kau bunuh orang Sik KHO tersebut, bagaimana pula tanggung jawabmu nanti? Bila kita sampai turut berkorban, wa-a-a-ah, rugi besar namanya OOOO Sin CUBENG termenung berapa saat kemudian tanyanya, lantas apa yang harus kita perbuat menurut pendapat Nona berdua untuk menghindari jatuhnya korban di kedua belah pihak, aku rasa lebih baik kita bebaskan tawanan dan segera mengundurkan diri lebih dulu, berubah paras muka Sin CUBENG setelah mendengar ucapan tersebut, segera katanya, tapi tua bangka celaka itu belum menyatakan kesediaannya UTK menyerahkan kitab pusaka itu setelah menghela nafas panjang kiok diberkata, selama bukit nan hijau kenapa kita khawatir kehabisan kayu bakar? Sebaliknya kalau kita mesti beradu jiwa dengan begitu saja, bukankah kita bakal mampus tanpa memberikan hasil dengan gusar Sin CUBENG segera berseru, kelihatannya kalian berdua enggan menuruti perkataanku dan lebih suka bertindak sendiri-sendiri kiok hoa segera tertawa terkekeh-kekeh, budak hanya seorang pelayan berkedudukan sangat rendah, mana beraniku tentang perintah dirimu sebagai seorang komandan, cuma kami berharap agar komandan Tdk mencampur baurkan tugas seseorang menjadi satu, budak cuma mendapat perintah UTK memindahkan tawanan ke tempat lain, sehingga masalahnya berbeda sekali dengan tugas komandan UTK merebut kembali kitab pusaka itu, tutup mulut bentak Sin CUBENG tiba-tiba, dalam situasi demikian, aku Tdk perkenankan kehadiran dua orang pemimpin dalam satu kelompok kekuatan, kiok biang berada di sisinya buru-buru menimbrung, komandan, adik kiok hoa memang tak pandai bicara, harap kau jangan gusar padahal, tiba-tiba ia menempelkan bibirnya di sisi telinga orang itu dan membisikkan sesuatu. Melihat keadaan tersebut, dalam hati kecil KHO Beng segera timbul kecurigaan, pikirnya, jangan-jangan kedua orang dayang ini masih mempunyai rencana busuk lainnya terhadap mata pedang yang menempel di atas tengkuknya itu, ia sama sekali Tdk merasa takut, sebab dia tahu si pedang geledek yang pernah termasyur DLM Dunia Persilatan Bima Salampau ini tak akan turun tangan keji terhadapnya. Namun terhadap kasak kusuk kedua orang dayang tersebut, ia justru merasakan hatinya Tdk tentram. Tampak Sincu Beng mengerutkan dahinya dengan marah, kemudian dengan suara rendah bisiknya, benarkah maksud lengcu agar berbuat demikian KHO tertawa dingin, sahutnya, berapa butir batok kepala sih yang budak miliki sehingga berani membohongi komandan? Bila komandan berbuat demikian maka bukan saja kau tak akan peroleh teguran, malah sebaliknya bakal melakukan suatu pahala besar Sincu Beng termenung berapa saat lamanya, mendadak ia berseru KPD Bui Lojin, Hei si tua Bui, bila aku Sincu Beng bersedia membebaskan gocah ini, apakah kau pun DPT menjamin agar orang-orang kami meninggalkan tempat ini tanpa hadangan Bui Lojin tersenyum? Ah 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 ah, tak nyana kau bisa berubah pikiran secepat itu, berapa kali sih selama hidupku aku pernah mengingkari janji? Asal kalian pun Tdk berbuat permainan busuk terhadap kami, tentu saja akan ku biarkan kalian meninggalkan tempat ini dengan selamat. Sincu Beng segera manggut-manggut, baiklah, selewatnya malam ini, aku akan meminta pelajaran lagi darimu, seusai berkata dia menarik kembali pedannya dan berkata kepada dua orang dayang itu sambil mengulapkan tangannya. Hantar orang itu kesana tidak teriak Bui Lojin keras-keras, biar dia sendiri yang berjalan kemari tapi lo ya, jalan darah kaku KHO Kongcu sudah tertotok, ujar Kyokdi sambil tertawa. Bebaskan dulu jalan darahnya, aku jamin dia pun Tdk akan melancarkan serangan terhadap kalian Kyokdi segera berpaling ke arah KHO Beng, dan tanyanya sambil tersenyum, KHO Kongcu, bersediakah kau berbuat begitu KHO Beng tertawa dingin? Setelah Bui Chiam Pue berkata begitu, uteka sementara waktu aku pun akan membebaskan kalian, tapi bila bertemu lagi lain waktu, hi, hi, beberapa kali suara tawa dinginnya menyambung kata-kata yang belum selesai diucapkan. Kyokdi tertawa terkekeh, bila bersua lagi lain waktu, Budak pasti akan mohon maaf kepada Kongcu dengan cepat ia menepuk bebas jalan darah kaku di tubuh KHO Beng. Diam-diam pemuda itu mencoba UTK mengatur pernafasannya, ketika dijumpai hawa murninya berjalan lancar dan tiada gejala lain yang aneh, dia baru melayang turun dari atas atap kereta dan berjalan menuju ke sisi Bui Lojin. Apakah kau merasakan ada sesuatu yang tak beres? Bui Lojin segera bertanya dengan cemas. Sama sekali tidak KHO Beng menjeleng. Bui Lojin segera mengulapkan tangannya keempat penjuru, menanti orang-orang yang berada di sekeliling sana telah mengundurkan diri, ia baru mendungakan kepalanya seraya berkata, Sin Lote, sekarang kau boleh pergi dari sini dengan wajah dingin. Sin Cueng segera menjurah, kemudian mengajak dua puluhan orang anak buahnya dan kereta kuda itu berlalu dari sana menuju ke arah barat. Tidak selang beberapa saat kemudian, bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik kegelapan sana. Saat itulah KHO Beng baru bisa menghembuskan napas lega, baru saja ia akan mengucapkan terima kasih KRN pertolongan tersebut. Tampak Bui Lojin sedang mengawasi ke arah di mana musuh-musuhnya melenyapkan diri itu ambil menghembuskan napas panjang, lalu gumamnya, akhirnya bencana pada malam ini pun dapat dilalui, belum selesai perkataan itu diucapkan, tiba-tiba badannya sudah roboh terjengkang ke atas tanah dengan perasaan terkejut buru-buru KHO Beng membangunkan orang tua tersebut. Seraya berseru, Tiampu E kenapa kau? Di mana jari tangannya menyentuh, ia merasakan pakaian yang dikenakan Bui Lojin basah kuyuk bagaikan orang tercebur ke air dengan perasaan terkesiap. Ia segera mengawasi wajahnya, Sekarang ia baru menemukan kalau wajah tokoh persilatan ini sudah berubah menjadi pucat kekuning-kuningan, napasnya lemah sekali. A-a-a-ah KHO Beng benar-benar dibikin tertegun saking kagetnya oleh perubahan yang berlangsung secara mendadak ini sehingga tanpa terasa ia menjerit kaget. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya kedengaran seorang berkata sambil menghela nafas, luka dalam yang diderita Domi Chiampu E belum sembuh, sewaktu mendapat kabar kalau kau ketimpa musibah, ia menjadi khawatir sekali, mungkin lantaran kelewat banyak memeras otak. Akhirnya dia menjadi kehabisan tenaga, mendengar perkataan tersebut, dengan rasa terkejut KHO Beng mendongakan kepalanya, ia makin terperanjat lagi setelah mengetahui bahwa orang tersebut adalah Kim Lotoa dari Kim Kong Sempian. Buru-buru Kim Lotoa memberi hormat seraya berkata, harap saw hiap jangan menaruh curiga kepadaku, yang penting sekarang adalah berusaha keras untuk menyadarkan kembali Bui Chiampu E KHO Beng Manggut sama dengan Manggut, sambil duduk bersilah dan menarik napas panjang, kelima jari tangannya segera ditempelkan ke atas jalan darah Mia Bun Hiap di tubuh Dobi Lojin, segulung tenaga murni pun segera meluncur masuk ke tubuh orang tua itu dan menyebar kemana-mana. Satu perputaran kemudian, KHO Beng sudah basah kuyuk mandi keringat, tapi Bui Lojin tetap jatuh tak sadarkan diri, sekalipun dengusan napasnya sudah makin bertambah kuat. Maka tanpa segan-segan lagi KHO Beng mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya UTK menyembuhkan luka orang tua tersebut, di tengah suasana yang amat kritis inilah, mendadak dari kejauhan sana kembali muncul beberapa sosok bayangan hitam yang meluncur datang dengan cepatnya. Kim Lotoa yang pertama-tama menjumpai kehadiran bayangan manusia itu, dengan perasaan terkejut ia segera meloloskan ruyungnya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Di LM keadaan seperti ini, dia tak berani mengusik ketenangan KHO Beng, sementara hatinya gelisah sekali demi memikirkan keselamatan Bui Lojin dan KHO Beng. Menunggu bayangan manusia itu sudah makin dekat dan diketahui bahwa mereka adalah saudara-saudaranya sendiri bersama KHO Beng sekalian, dia baru menghembuskan napas panjang, cepat-cepat tangannya digoyangkan berulang kali melarang mereka berisik. Betapa gembiranya KHO Beng setelah menjumpai KHO Beng berada pula di sana, Kim Lotoa segera bertanya dengan suara lirih, E-E-I, dari mana kalian tahu kalau kami berada di sini? Penggeledahan kami di rumah makan poan buat KTDK memberikan hasil apa-apa? Kata Chen Siankun, kemudian kami pulang mencarimu, tapi diketahui kalian pun sudah pergi dari sana, maka kami segera keluar kota UTK mencarimu di sekitar sini, sementara mereka masih berbicara, tiba-tiba terdengar KHO Beng menghembuskan napas panjang, seraya bertanya, Cian Pue, bagaimana perasaanmu sekarang mendengar pertanyaan itu semua orang segera berpaling, benar juga ternyata Bu Ilojin sudah membuka matanya kembali. Sementara KHO Beng yang duduk bersila di sampingnya menghembuskan napas panjang, pakaiannya telah basah pula oleh keringat. Bu Ilojin menghela napas pelan, katanya kemudian, walaupun aku telah pulih kembali kesadarannya, namun masih susah bergerak, tolong Kim bersaudara memayangku dengan segera dan secepatnya meninggalkan tempat ini, akan tetapi sewaktu dia menjumpai kehadiran ruang sekalian berempat, kembali wajahnya nampak tertegun, sambil mengawasi KHO Beng segera tanyanya, siapakah orang-orang itu keempat orang ini adalah anak buah Bo Ampue, buru-buru KHO Beng menerangkan. Lalu kepada rumang sekalian katanya, hayo cepat kalian menjumpai Bu Iki Ampue, siapa tahu keempat orang itu sama sekali tidak bergerak dari posisi semula, malah hapukim segera berseru sambil tertawa dingin, yang kami sanjung serta hormati adalah seorang enghiong atau lelaki perkasa, bukan seorang kakek tua bangka yang mati tidak, hidup pun susah, tak terlukiskan rasa amarah KHO Beng setelah mendengar perkataan itu, tapi sebelum ia sempat berbicara, Mo Kim telah berkata pula dengan suara dingin, Cukong, kami benar-benar mulai mencurigai ketidakberasan otakmu, tadi kau berusaha menghindari orang-orang dari kelompok ini, tapi sekarang malah berusaha menyelamatkan tua bangka ini. Sebenarnya permainan apa sih yang sedang kau perbuat seandainya KHO Beng TDK merasa lemah sehingga sama sekali tak bertenaga, ingin benar dia menggaplok orang-orang tersebut. Dalam pada itu Bu Ilojin telah berkata pula sambil mengelengitkan alisnya, bila didengar dari nada pembicaraannya, aku rasa orang-orang ini bukan penduduk asli dari daratan Tionggoan, hubungan kalian pun seperti majikan dengan pembantu tapi seperti juga bukan, sebetulnya hubungan apa sih yang terjalian di antara kalian AAAI, tak akan habis UTK menerangkan persoalan ini dengan sepatah dua patah kata, ujar KHO Beng sambil menghela nafas panjang. Mendengar itu Bu Ilojin segera menukas, kalau memang tak akan habis dibicarakan DLM waktu singkat, sekurangnya kita harus meninggalkan tempat ini selekasnya sembari berkata ia segera memberi tanda kepada Kim Kong Sampian. Kim Lotoa dan Kim Loji segera memayang tubuh orang tua itu, lalu tanyanya, Ciam Pue, apakah kita segera pulang ke penginapan Bu Ilojin menggeleng kepala, walaupun musuh tangguh telah mundur, namun sebelum berhasil merebut kembali kitab pusaka Tionggoan Buboh, tak mungkin mereka akan lepas tangan dengan begitu saja. Apalagi di dalam kota terdapat banyak sekali komplotannya, tempat itu tak bakal aman. Lebih baik kita berjalan ke arah barat sejauh 30 li, di tepi bukit karang terdapat sebuah gua bekas tempat tinggal sahabatku, nah sekarang tolonglah kalian menghantarkan aku ke sana, sementara itu, molim bersaudara sekalian yang mendengar tentang kitab pusaka Tionggoan Buboh, tiba-tiba hatinya tergerak dan saling bertukar pandangan sekejap. Sementara itu Kim Lotoa telah membangunkan Bu Ilojin dan siap berangkat meninggalkan tempat itu, mendadak KHA Obeng berseru dengan cemas, bukankah tadi terdapat begitu banyak ciam pue yang membantu kita, mengapa kita tdk minta bantuan mereka lagi mendengar perkataan tersebut, Bu Ilojin segera tersenyum. Oh oh, itu mah cuma siasat ku uteka menakuti mereka, padahal bayangan manusia tadi cuma orang-orangan dari rumput yang dibuat Kim Tai Hiap, masa hingga sekarang pun belum kau ketahui tapi, mana mungkin orang-orangan dari rumput bisa berbicara, sambil tertawa Kim Lotoa berkata, sesungguhnya yang berbicara adalah aku, sedang bagaimana nada suaranya dan apa yang mestiku ucapkan merupakan ajaran dari ciam pue sebelumnya, yaa, satu orang harus berperang tiga manusia yang berbeda-beda, hampir saja kakiku terasa mau patah, oh oh oh, rupanya hanya sebuah siasat tentara rumput kata KHA Obeng sambil tertawa geli, andai kata siasat tersebut sampai ketahuan Komandan Sin, bukankah keadaan jadi lebih berbahaya Bu Ilojin tertawa pula? katanya, selama hidup aku selalu bertindak sangat hati-hati, sekalipun sincubeng orangnya cerdik dan siksama, tetap saja ia tak berakal menyangka kalau aku bertindak begitu berani, oleh sebab itulah kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini, sebab aku takut ia akan balik lagi kemari, mendengar penjelasan tersebut, KHA Obeng tak berani ayah lagi, ia segera beranjak meninggalkan tempat tersebut, maka berangkatlah kesembilan orang itu menuju ke tebing seratus kaki, di tengah bukit-bukit karang yang terjal, terdapat sebuah lembah kecil, rumput tanan hijau dan aneka macam bunga tumbuh di sekitar lembah, di ujung lembah tadi terdapat sebuah gua yang besar, waktu itu pintu gua tertutup rapat-rapat, Bu Ilojin sedang duduk di atas sebuah pembaringan sambil mengatur pernafasan, sedangkan KHA Obeng menanti di sisinya dengan perasaan gelisah dan tak tenang. Walaupun sejak tiba di gua tersebut waktu baru lewat setengah jam, namun bagi perasaan KHA Obeng seperti sudah setengah tahun lamanya, sebab ia merasa banyak persoalan yang hendak diucapkan keluar, tentu saja ia pun tahu Bu Ilojin pun mempunyai banyak persoalan yang hendak disampaikan kepadanya. Baru saja dia hendak menuju ke pintu gua, tiba-tiba terdengar Bu Ilojin menghembuskan napas panjang sambil berseru, nak, kemarilah dengan girang KHA Obeng membalikan badannya sambil memburu ke samping pembaringan bata, tampak olehnya walaupun Bu Ilojin telah bersemedi sekian waktu namun sinar matanya tetap sama dan sama sekali tak bersinar, hal ini tentu saja membuat hatinya amat gelisah. Cian Pue, apakah kau merasa agak baikan ia bertanya? Bu Ilojin manggut-manggut. Yee aaa, badanku memang terasa segar kembali mungkin UTK sementara waktu bukan menjadi masalah lagi, aaa, tapi untuk mengembalikan kekuatanku seperti sedia kala, mungkin paling tidak harus bersemedi lagi selama 10 tahun, padahal mamkah aku hidup selama 10 tahun lagi masih menjadi suatu pertanyaan besar. Siapa sih yang telah melukai Cian Puee tanya KHA Obeng dengan wajah berubah karena terperanjat? Dewi Innu apakah Dewi Innu adalah perempuan yang menyamar sebagai kuasa perkampungan Hwi Im Cheng di masa lalu kemudian mengambil kitab pusaka dari Cian Puee Bu Ilojin manggut-manggut dengan perasaan yang amat bergetar ia berseru. Begitu lihaikah perempuan siluman itu dengan sedih ia menghela nafas, katanya, aaa, dia adalah musuh paling tangguh yang belum pernah ku jumpai selama hidup, pukulan Tian Goan Eng-nya hampir saja membuyarkan tenaga latihanku selama 40 tahun. Tian Goan Eng tanya KHA Obeng dengan perasaan terperanjat. Kembali Bu Ilojin menghela nafas. Ilmu pukulan tersebut hanya merupakan salah satu macam ilmu yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh, jadi maksud Cian Puee, siluman perempuan itu telah berhasil mempelajari ilmu sakti yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh tanya KHA Obeng dengan wajah berubah. Bu Ilojin manggut-manggut. Untung saja kitab pusaka sakti Tian Goan Buboh mengandung ilmu silat yang sangat mendalam dan cukup rumit, menurut perkiraanku dia baru bisa menyelami setengah dari isi kitab tersebut, kalau bukan begitu tak nanti dia akan mengirim begitu banyak jago dan berusaha UTK merebutnya kembali. Kembali KHA Obeng merasa amat terperanjat, hanya mempelajari setengah dari kitab pusaka itu pun sudah begitu liai, andai kata Do Ilojin T.D.K. berjuang mati-matian UTK merampas sebagian dari kitab tersebut sehingga perempuan siluman itu berhasil mempelajari seluruh isi kitab itu, bukankah kekuatannya tiada tandingan lagi di dunia ini? Sementara itu Bu Ilojin telah berkata lagi sambil menghela nafas, aku benar-benar merasa malu terhadap arwah ayahmu di alam baka, Ciam Pue, kau sudah kelewat banyak melepaskan budi kepada Bo Ampue, harap kau jangan berkata begitu, apa yang Ciam Pue lakukan selama ini sudah membuat Bo Ampue tak tentram, Bu Ilojin menggoyangkan tangannya berulang kali, lalu berkata, walaupun aku sudah berusaha memeras tenaga dan pikiran bahkan pertaruhkan pula jiwa tuaku, alhasil hanya separuh buku yang berhasilku rebut kembali, separuh buku KHO Beng berseru tertahan. Bu Ilojin tersenyum, biarpun kitab ini sudah tak utuh, namun aku yakin Dewi Inu tak berakal bisa menguasai ilmu silat mahasakti lagi, bagaimu pun hal ini tak akan mendatangkan kerugian, sambil berkata ia segera membuka buntalannya dan mengeluarkan dua lembar kulit kambing lalu diletakkan di atas lututnya. Aku tidak mengerti, KHO Beng berbisik kebingungan. Sambil menunjuk ke arah kulit kambing itu, Bu Ilojin berkata, coba kau perhatikan dulu lukisan di atas kertas ini, kemudian dengarkan penjelasanku maka kau segera akan mengerti, dengan seksama KHO Beng segera memperhatikan kedua lembar kulit kambing itu, pada lembaran pertama berlukiskan sebuah gambar petkuah besar, di dalam petkuah bersilah seseorang dengan sepasang tangan menempel pada im dan yang. Yang aneh adalah letak atau posisi petkuah tersebut ternyata tak karuan bentuknya, walaupun sepasang tangan orang yang dilukis di tengah menempel pada posisi im serta yang namun justru terlukis pula beberapa bekas telapak yang berpencar di sekeliling gambar petkuah. Pada lembaran kedua pun keadaannya tak jauh berbeda, hanya posisi petkuahnya berubah lagi, sedang gambar orangnya dari posisi duduk menjadi berdiri, di situ pun tertera bekas-bekas telapak yang terpencar. Terdengar Bu Ilojin berkata, Kitab Pusaka Tian Goan Bubo seluruhnya terdiri dari enam halaman, dua lembar pertama adalah kedua lembar gambar ini, sedang empat lembar berikut adalah penjelasan. Menurut pendapatmu, Jika kau kehilangan kedua gambar ini, mampukah kau meneruskan latihanmu KHA Obeng termenung sebentar? Lalu karanya, apabila seseorang memiliki daya ingatan yang kuat, mungkin saja ia bisa mengingat sebagian di antaranya, Bu Ilojin tersenyum, Benar, oleh karena kau belum memahami rahasia dari kedua lembar gambar ini, maka kau bisa berpendapat demikian, memang jurus silat pelbagai aliran lain memisahkan antara tenaga dalam serta perubahan jurus, berbeda sekali dengan ilmu silat dari Tian Goan Bubo, setiap jurus silatnya harus disesuaikan dengan posisi langkah dan urutan nadi yang tercantum dalam gambar keterangan ini, sebab bila salah sedikit saja, bukan cuma akan terjadi reaksi yang luar biasa. Malah bisa jadi akan menderita jalan api menuju neraka dan kehilangan seluruh tenaga dalamnya, dengan perasaan terkejut bercampur keheranan KHA Obeng berseru, kalau begitu UTK mempelajari ilmu silat dari kitab pusaka Tian Goan Bubo, seseorang harus membutuhkan petunjuk dari kedua lembar gambar ini, kalau pelajaran ilmu silat bisa dihafalkan maka kedua lembar gambar tersebut mustahil dihafalkan dengan begitu saja, karena orang harus menyelaminya satu persatu menurut kemajuan ilmu yang dicapai, apalagi kalau mengandalkan daya ingat saja, resikonya benar-benar kelewat besar, selain itu aku pun pernah mendapat petunjuk dari ayahmu UTK membuatkan tujuh lembar salinan buat ketujuh partai besar, karenanya aku yakin masih bisa menghapalkan kembali isi dari halaman terakhir kitab pusaka ini, belum habis ya berkata, dengan gelisah KHA Obeng telah berseru, Oya, tentang soal ini aku memang ingin bertanya, setelah Ciam Pue selesai menyalin kitab pusaka tersebut, apakah pihak tujuh partai besar telah menerima salinannya belum Bui Lojin menggeleng, aku sendiri pun tak habis mengerti kenapa ayahmu waktu itu TDK menghargai kitab pusaka tersebut, sedang tujuh partai besar pun TDK banyak bertanya, hingga sekarang aku belum memahami apa sebabnya, KHA Obeng segera menghela nafas, A.A.I., kalau begitu dugaanku tak meleset. Jelas peristiwa ini merupakan suatu rencana busuk yang paling sempurna, rencana busuk apa tanya Bui Lojin terkejut. Tahukan Ciam Pue kenapa ketua dari tujuh partai besar TDK mengambil salinan kitab pusaka itu? Sesungguhnya mereka bukannya enggan menerima salinan itu, tapi di tengah jalan telah bertemu dengan seseorang yang menyaru sebagai Lociampue dan berlagak tidak mengetahui persoalan ini, akibatnya para ketua partai menjadi gusar, mereka mengira ayahku mempermainkan mereka, maka kawanan jago yang kecewa pun berbondong-bondong datang ke perkampungan Hwi Im Cheng yang berakibat terjadinya peristiwa berdarah itu, berubah wajah Bui Lojin setelah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa, benar, benar sebuah rencana busuk yang amat keji, jadi maksudmu Dalangni adalah orang yang menipu kitab dari kuya itu? Dewi Inu benar jawab KHO Beng dengan rasa benci. Bui Lojin terbatuk-batuk lalu secara tiba-tiba memuntahkan segumpal darah kental. Bui Lojin memejamkan matanya sejenak, lalu katanya sambil menggeleng, waktu sudah hamat mendesak, lebih baik kau segera mempelajari ilmu sakti yang tercantum DLM Kitab Pusaka Tian Goan Buboh, hanya dengan menguasai ilmu sakti inilah kau baru bisa membalas dendam serta menumpas musuh-musuhmu tapi luka yang diderita Ciam Pue lebih penting lagi artinya, buru-buru KHO Beng berseru. Bui Lojin tertawa getir. Aku tak berakal mati, dengan luka dalam yang kuderita sekarang, paling tidak membutuhkan waktu semedi selama 10 tahun UTK bisa memulihkan kembali seperti sedia kalah, tapi bila kau mampu menguasai ilmu sakti dari Tian Goan Buboh tersebut dalam setengah bulan mendatang dan kemudian kau bersedia membantuku, miscaya tenaga dalamku bisa dipulihkan kembali seperti sedia kalah cukup dalam waktu satu tahun saja kemudian setelah berhenti sejenak, kembali katanya dengan wajah serius, tapi dalam 15 hari berikut tak boleh ada orang yang mengusip ataupun mengganggu ketenangan kita, kalau tidak bukan saja pikiranmu akan bercabang sehingga tak sanggup konsentrasi penuh. Bagi keadaan luka yang kuderita pun akan semakin bertambah parah, karenanya lebih baik kau atur dulu suatu penjagaan yang ketat dari orang-orangmu yang di luar, setelah itu aku akan mewariskan semua teori ilmu sakti tersebut kepadamu UTK dipelajari KHO Beng mengiakan dan buru-buru keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu rumang beserta Hapu Kim serta dua bersaudaramu yang berkelompok menjadi satu, kemudian Kim Kong Sampian serta si Walet terbang berwajah ganda yang mengelompok di sudut lain, sedang menunggu dengan perasaan gelisah dan kesal. Begitu melihat KHO Beng munculkan diri dengan semangat yang berkobar mereka segera maju menyongsong. KHO Beng menutup dulu pintu gua rapat-rapat, lalu memberi tanda kepada semua orang agar duduk, sesudah itu baru katanya, luka dalam yang diderita Domi Chiam Pue sangat parah, ia membutuhkan waktu UTK bersemedi dengan tenang tanpa gangguan, sementara aku sendiri pun akan memanfaatkan kesempatan selama beberapa hari UTK mempelajari ilmu sakti yang tercantum dalam kitab Tian Goan Buboh, oleh sebab itu selama 15 hari berikut kami tak boleh mengalami gangguan apapun soal itu, tak usah KHO Sawyap kuatirkan buru-buru Chen Xiang Kun berseru sambil tertawa, biar kami yang akan mengawal keselamatan kalian selama setengah bulan mendatang, memang begitu maksudku, kalau toh Nona Chen telah dekata demikian. Aku sendiri pun tak perlu sungkan-sungkan lagi dengan bantuan saudara sekalian di waktu susah, di hari-hari sukses nanti pasti akan kubalas budi kebaikan kalian ini. KHO Sawyap, apa-apaan kamu berkata begitu seru Kim Lotoa, kami sangat kagum atas kegagahan serta kebijaksanaan Kong Chu, sudah sewajarnya bila teman saling membantu, kau jangan salah mengira, kami bukan manusia yang kemaru akan harta ataupun kedudukan, Kong Chu, bila kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja terus terang KHO Beng merasa sangat terharu, buru-buru dia mengucapkan terima kasih, tapi teringat bagaimana caranya membagi tugas di antara mereka semua kembali ia menjadi sanksi. Dia merasa tak punya hubungan ataupun persahabatan yang cukup akrab dengan orang-orang tersebut, padahal keadaan tidak memberi kesempatan UTK berpikir lebih panjang, meski perkataan Kim Kong Sampian enak sekali didengar, namun berdiri pada posisinya sekarang bagaimanapun jua dia mesti berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang mungkin saja bakal terjadi. Sebaliknya terhadap perumang sekalian mereka tak lebih hanya orang-orang liar yang ditaklukan dan ditampung si unta sakti berpunggung baja dengan maksud membantunya jelas sudah diketahui keikut serataan mereka dalam rombongannya tak lain M.K.R.N. masalah kitab pusaka Tian Goan Buboh, karenanya terhadap orang-orang semacam ini, dia tak bisa menaruh kepercayaan penuh. Berada D.L.M. keadaan seperti ini, bagaimana caranya UTK mengatur penjagaan? Sementara dia masih termenung dan tak tahu bagaimana memutuskan, tiba-tiba Chen Xiankun berkata sambil tertawa, Sau Hiap, masih ada persoalan yang menyulitkan dirimu. Mengapa T.D.K. dikemukakan saja? Tidak ada buru-buru K.H.O. Beng menggeleng. Aku sedang berpikir, bagaimana car pembagian tugas Chen Xiankun memang seorang gadis yang pintar dan teliti. Dari perkataan pemuda itu, dia segera D.P.T. memahami kerisauan dari K.H.O. Beng. Maka sambil memutar biji matanya dia berkata, Apabila Sau Hiap, D.P.T. mempercayai perkataanku, aku ingin sekali mengajukan sebuah usul. Bagus sekali kalau begitu, silahkan nona Chin katakan gua ini persis menghadap ke mulut lembah, andai kata benar-benar ada musuh tangguh yang menyerbu kemari, Maka pertarungan yang berkobar pasti akan mengganggu ketenangan D.L.M. gua Oleh K.R.N. itu aku pikir lebih baik kita membagi orang-orang kita menjadi dua rombongan. Rombongan pertama menjaga mulut lembah dan rombongan kedua menjaga di dalam dua. Kedua kelompok kekuatan ini harus saling bantu-membantu. K.H.O. Beng segera manggut-manggut. Ehem, K.R.O. Membagi seperti ini memang cocok sekali dengan jalan pemikiranku tapi persoalan baru kembali muncul, siapa yang mendapat tugas menjaga di mulut lembah dan siapa di dalam gua? Kelompok dari rumah sekalian tak bisa dipercaya 100%, sedangkan Kim Kong Sampian meski pernah membantu, tapi susah UTK diramalkan apakah kedatangan mereka bukan disebabkan kitab pusaka Tian Goan Bubo. Sementara dia merasa kesulitan UTK mengambil keputusan, Xin Xiankun kembali berkata, Bila Sau Hiap bersedia menerima usul dariku, biarlah Kim bersaudara serta aku menjaga di dalam gua, sedangkan keempat orang saudara itu menjaga di luar gua, tapi sebelum perkataan itu selesai diucapkan, Molim telah berseru dengan suara dingin, kami keberatan kenapa keberatan tegur Xin Xiankun tertegun. Sambil tertawa dingin Molim berseru, siapa yang tahu rencana busuk apa yang sedang kau persiapkan dengan keel mengatur seperti itu? Kami empat bersaudara mempunyai tugas melindungi keselamatan majikan, karena itu tugas menjaga tak akan ku serahkan kepada orang lain, Xin Xiankun segera tertawa terkekeh-kekeh, Hi, 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 sebenarnya perkataan kalian berempat memang masuk di akal, tapi usul yang sengaja ku ucapkan barusan pun mempunyai dasar-dasar alasan yang kuat, karena kenyataan mengharuskan aku berbuat begitu kenyataan bagaimana maksudmu selama Molim dingin. Tolong tanya apakah kalian berempat bisa memasak nasi, membuat sayur Mokim agak tertegun, lalu sahutnya tergagap, soal ini, sambil tertawa Xin Xiankun berkata lebih jauh, kuali serta peralatan memasak berada di dalam goa, apakah kalian menyuruh aku membuat tungku lagi di luar goa? Bagaimana seandainya hujan turun secara tiba-tiba? Apalagi aku adalah seorang wanita, masa seorang perempuan disuruh tidur di tempat terbuka dua bersaudaramu jadi terbelalak dengan wajah melongo mereka terbungkam seketika itu juga. Kembali Xin Xiankun berkata, oleh sebab itu aku harus berdiam di dalam goa, karena aku berada dalam goa maka ketiga to aku dari keluarga Kim secara otomatis menjaga di dalam goa pula. Aku lihat kalian berempat lebih baik mengalah saja dengan menjaga di luar lembah, sementara kebutuhan sehari-hari akan ku persiapkan, nah, bagaimana menurut pendapat Sau Hiap KHO Beng berpikir sebentar, dia merasa care, tersebut memang rasanya paling baik, maka sahutnya kemudian sambil manggut-manggut, kalau toh nona Xin telah berkata demikian, baiklah kita putuskan begitu saja. Mulai sekarang ku minta kalian sama-sama menjaga pada posnya masing-masing, Budi kebaikan kalian biarku balas 15 hari kemudian di saat latihanku telah selesai, setelah mendengar perkataan itu, dua bersaudara moh sekalian segera mengerti kalau keputusan tak mungkin bisa dibantah lagi, setelah melotot sekejap ke arah Xin Xiankun dengan gemas, mereka saling bertukar pandang sekejap dan mengundurkan diri dari goa. Setibanya di mulut goa, Molim segera berseru dengan suara dingin, Nah Saudara Rumang, Saudara Hapukim, kalian sudah melihat dengan jelas Rumang bertanya agak tercengang, apa yang sudah terlihat dengan jelas perempuan sialan itu sengaja mengatur secara tak adil, dengan menyingkirkan kita keluar lembah, jelas sudah kalau dia tidak mempunyai maksud baik, Rumang TDK mengerti soal akal-akalan, dengan wajah tertegun kembali serunya, apa bedanya menjaga di dalam ataupun di luar goa? Toh sama-sama menjaganya, sambil tertawa dingin, Mokim segera menukas, Saudara Rumang, Mungkinkah sudah lupa apa maksud kedatangan kita kemari? Mengapa kita bersedia di perintah si bocah muda itu? Tentu saja demi ilmu silat mahasakti yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh. Kalau toh belum melupakannya, Apakah kau tak pernah mempertimbangkan bahwa orang lain pun kemungkinan besar sama seperti kita, kedatangannya membawa suatu tujuan tertentu berubah paras muka Rumang, dengan bahasa daerahnya dia langsung mengumpat. Perempuan bajingan, Rupanya dia memang sengaja meninyikirkan kita keluar lembah, agar mereka mempunyai kesempatan UTK turun tangan terlebih dahulu ehm, taknya Naka sudah mengerti sekarang, dengan rasa mendongkol, Hap Pukim berseru pula, kalau begitu lebih baik kita tantang mereka dan segera menghabisi orang itu, kita serbu sekarang saja, siapa yang kalah toh, ia akan kabur sendiri dari sini habis berkata dia segera bermaksud menyerbu ke dalam. Tapi Mokim segera menarik tangannya seraya berseru, Saudara Hap Pukim, buat apa kau mesti terburu-buru? Sekarang meski kita dapat mengusir mereka dari situ, tapi apalah gunanya buat kita lalu kita mesti menunggu sampai kapan tanya Hap Pukim setelah termangu-mangu sejenak. Molim tertawa dingin. Sekarang kita tak usah menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan dulu, toh kesempatan kita masih sangat banyak sekali. Hi, hi, apalagi keadaan sudah kritis, aku yakin dia pasti akan menyerahkan kitab pusaka tersebut kepada kita maka mereka berempat secara diam-diam mengadakan perundingan rahasia, UTK membahas persoalan tersebut. Pada saat yang sama, Kim Kong Sampian serta Tsien Sian Kun yang berada di dalam gua pun sedang melangsungkan perundingan rahasia, hanya saja yang dirundingkan mereka adalah bagaimana caranya mencegah serta menghadapi serangan pengkhianatan dari keempat orang asing yang menjaga di mulut lembah. Perubahan wajah Molim sekalian ketika mengundurkan diri dari gua tadi telah meningkatkan kewaspadaan Tsien Sian Kun sekalian. KHO Beng sendiri telah kembali ke dalam gua setelah selesai melakukan pembagian tugas tadi, pintu gua segera ditutup rapat-rapat dan putuslah hubungan antara luar dan dalam gua bagaikan dunia yang terpisah. Waktu pun berlangsung hari demi hari dengan tenang, ketenangan tersebut sesungguhnya hanya saat tenang menjelang tibanya badai besar, hanya saja tak ada yang bisa meramalkan kapan badai yang dahsyat itu akan mulai menyerang. Keadaan seperti itu berlangsung selama tiga hari lamanya. Pada keesokan hari keempat, ketika Tsien Sian Kun melihat ransum yang dibawa masing-masing orang sudah habis termakan, dia pun membawa kantung kain dan keranjang bambu turun gunung UTK membeli bahan makanan. Sebelum berangkat, dia berpesan dulu kepada Kim Kong Sampian agar lebih berhati-hati. Ketika tiba di luar lembah, ia menyaksikan rumang sekalian sedang bergurau dalam sebuah gubuk mesra yang kelihatan masih baru. Maka dia pun menyapa orang-orang tersebut sambil tertawa, kemudian meneruskan perjalanannya menuruni bukit. Siapa tahu belum mencapai tengah jalan, mendadak ia melihat ada seseorang berjalan mendekat dengan langkah sempoyongan, dengan rasa terkejut nona itu menyelingap ke belakang sebuah batu besar dan bersembunyi di situ. Kehadiran seseorang di tengah pegunungan yang terpencil dan sepi seperti apa yang terjadi hari ini membuat kewaspadaan Cien Siankun segera ditingkatkan. Ia tahu dewasa ini KHO Beng sudah menjadi orang yang dicari-cari seluruh umat persilatan, ditambah lagi usaha Dewi Inu yang berusaha UTK mendapatkan kembali kitab pusakanya yang hilang, maka apabila ada musuh yang mengetahui tempat persembunyian mereka sehingga mereka mengadakan serbuan secara besar-besaran, akibatnya pasti susah dibayangkan lagi. Itulah sebabnya sebelum dia melihat dengan jelas wajah orang itu, ia tak berani bertindak secara gegabah, dia ingin menyelidiki dulu asal-usul lawannya sebelum bertindak lebih jauh. Sementara itu bayangan manusia tadi makin lama makin mendekat, malah sambil berjalan orang itu memperdengarkan suara nyanyian kecil. Ketika Cien Siankun mencoba UTK memperhatikan dengan lebih seksama, ternyata orang itu adalah seorang huwasyu. Huwasyu itu menggunakan jubah pendekta yang sudah amat dekil, warnanya sudah luntur hingga semuanya kelihatan berwarna gelap, dia membawa sebuah buli-buli besar, tangan kirinya membawa sebuah tongkat bambu, sedangkan tangan kanannya membawa sebuah bengkusan. Ia memiliki wajah bulat dengan metu yang merah keren mabuk, jalannya sempoyongan, wajah maupun bentuk tubuhnya yang begitu dekil dan menjijikan membuat siapapun pasti akan tumpah bila melihatnya. Setelah melihat dengan jelas keadaan huwasyu tersebut, Cien Siankun merasa amat kesal dan ngurung, ia tak tahu dari mana datangnya pendekta liar tersebut. Di mana orang itu justru muncul di situ dalam keadaan seperti ini. Terdengar huwasyu itu membawakan lagu senandung lirih mengiringi tiap derap langkahnya, langit tak berawan, cuaca cerah, ada arak ada daging, tak bakal kelaparan, kantong kosong tanpa sepeserpun, tak takut merampok. Orang-orang gagah perkasa, tak bermaksud jahat. Kau tidak mengganggu aku, aku pun tidak mengganggu mu, nyanyi-punya nyanyi, orang itu sudah berjalan melewati batu karang. Mendadak ia berhenti berjalan, lagu senandung pun ikut berhenti dibawakan. Tampak huwasyu itu mendengus beberapa kali di sekitar sana, kemudian gumamnya, aneh, aku si huwasyu telah bertemu dengan memediaukah aku sudah ketimpar jeki tercekat perasaan cinsian kun melihat tingkah laku pendekta itu, pikirnya, jangan-jangan dia sudah mengetahui kalau aku bersembunyi di belakang batu belum habis singatan tersebut melintas lewat, tampak si huwasyu itu berjalan kembali dengan sempoyongan sambil bersenandung, setan dedemit, janganlah mendekat. Bila mabuku telah mendusin, biar kupaksa kau unjukkan wujud aslimu. Makin berjalan semakin jauh suara senandungnya makin lirih, cinsian kun yang bersembunyi di belakang batu semakin terperanjat lagi setelah ia mengintip keluar. Ternyata meskipun langkah si huwasyu itu gontai macam orang mabuk arak, namun gerak tubuhnya sama sekali tidak lambat, DLM waktu singkat ia sudah berada sepuluh kaki lebih dari posisi semula, lagi pula arah yang dituju adalah jalan setapak di mana cinsian kun baru saja melewatinya. Cinsian kun berpikir sejenak, lalu diputuskannya UTK mengikutinya dulu secara diam-diam, bila pihak lawan TDK menuju ke arah lembah di mana dirinya berdiam, ia akan segera balik, kalau tidak maka dia harus munculkan diri UTK menghalanginya. Secara diam-diam nona itu merangkak keluar dari belakang batu lalu menelusuri kembali jalan semula dan menguntil di belakang pendepta itu. Setelah melalui sebuah bukit, ternyata ia saksikan pendepta tersebut benar-benar menuju ke gua di mana mereka tinggal. Cinsian kun segera merasakan gelagat TDK menguntungkan, dia tak tahu apa maksud kedatangan pendepta tersebut, melakukan penyelidikan, ataukah hendak mencari gara-gara. Tapi ada satu hal yang pasti yakni dia harus segera munculkan diri UTK menghalangi jalan pergi pendepta tersebut, DLM gelisahnya dia segera menarik nafas dan melompat ke tengah udara, bentaknya nyaring, Hei Hwesio! Tunggu sebentar, aku hendak menanyakan sesuatu kepadamu Hwesio itu benar-benar menghentikan langkahnya sesudah mendengar teriakan tersebut. Bagaikan seekor walet yang melintas di angkasa, dalam beberapa kali jumpalitan saja Cinsian kun telah melayang turun di hadapan pendepta tersebut. Bau arak yang amat menusuk hidung membuat Nona itu berkerut kening, tapi ia memaksakan diri UTK tertawa saja sambil bertanya, Taisu hendak ke mana Hwesio itu memutar biji matanya beberapa kali, lalu sahupnya sambil tertawa terkekeh. Hi, 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 jadi setengah harian lamanya tujuanmu hanya ingin mengajukan pertanyaan tersebut merah jengah selembar wajah Cinsian kun, serunya kemudian agak tersipu-sipu, ternyata Taisu sudah mengetahui kehadiranku semenjak tadi, kalau begitu harap kelancanganku ini sudi dimaafkan, Hwesio itu tertawa terkekeh-kekeh. Kalau didengar dari nada pembicaraanmu amat sungkan, tapi siapa yang bisa menduga pikiran macam apa yang terkandung dalam benakmu Taisu, aku sama sekali T.D.K. bermaksud jahat kata Cinsian kun serius. Hwesio itu memutar biji matanya yang memperhatikan sekejap tubuh si nona dari atas hingga bawah lalu sambil tetap tertawa katanya, ehm kalau ku amat-amati wajahmu rasanya memang agak berbeda dengan kelompok manusia yang berada di bawah bukit sana, coba kalau bukan K.R.N. begitu, aku si Hwesio sudah tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi kepadamu sudah setengah harian lamanya mereka berbicara namun hasilnya belum berbicara banyak, lama-kelamaan mendongkol juga Cian Sien kun dibuatnya. Namun dia masih berusaha UTK menahan sabar, kembali katanya, sebenarnya Taisu hendak pergi kemana ha, 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 pentingkah persoalan ini bagimu benar kalau begitu tak ada salahnya kalau ku beritahukan kepadamu, aku si Hwesio hendak kemana ternyata yang ditunjuk adalah arah ke mulut lembah tersebut. Setelah menengok ke arah yang ditunjuk, Cinsian kun segera berseru keras, Taisu, apabila kau TDK mempunyai urusan yang begitu penting, tolong tak usah kesana pendepak itu agak tertegun, setelah memutar biji matanya beberapa saat kembali tanyanya, mengapa setelah termenung sebentar Cinsian kun menjawab, tidak karena apa-apa, aku CMA memohon kesudian Taisu agar Taisu sudi memakluminya pendepak itu segera tertawa bergelak, ha, 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 kalau tidak kau kemukakan alasannya, bagaimana mungkin aku bisa memaklumi dirimu? Ha, ha, dasar perempuan, aku si Hwasyok paling tidak suka berhubungan dengan kaum wanita macam dirimu itu, karenanya ku harap kau pun jangan mengusik diriku lagi, setiap orang mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Lebih baik kau tempuh jalan raya yang kuancumu dan aku menyebangi jembatan cubok kiawoku, kau tak punya alasan UTK melarang kepergianku, sebaliknya aku si Hwasyok pun tak ingin mengurusi dirimu habis berkata kembali dia meneruskan langkahnya menuju ke muka. Tergopoh-gopoh Cinsian kun mengundurkan diri lima langkah ke belakang, setelah itu bentaknya keras-keras, berhenti. He Hwasyok, apakah kau tak bersedia menuruti nasihatku sambil memicinkan matanya pendepak itu tertawa terkekoh-kekeh, tidak banyak lagi manusia di dunia ini yang bisa membuat aku si Hwasyok menuruti perkataannya, apalagi aku si Hwasyok sudah menjadi seorang pendeta, aku tak takut dengan teriakan singa betina macam kau, merah jengah selembar wajah Cinsian kun, segera bentaknya keras-keras, He Hwasyok anjing, masih mending kalau kau enggan mendengarkan nasihatku, eh eh eh, siapa tahu mulutmu usil dan berani berbicara senatnya sendiri, aku lihat kau sudah boan hidup rupanya sambil membuang keranjang dari tangannya, ia segera membalik tangannya dan meloloskan pedang dari bahunya. Kembali Hwasyok itu memutar biji matanya sambil menjulurkan lidah serunya, wah, sungguh liai, rupanya kau sudah pingin menggunakan senjata UTK membunuh orang betul sahut Cinsian kun sambil menarik muka, bila kasih Hwasyok bersikeras hendak meneruskan niatmu, terpaksa aku pun mesti berbuat keji terhadapmu baik, baiklah, kerjaku setiap hari cuma minum arat melulu, tak nyana hari ini mempunyai kesempatan UTK melemaskan otot. Nah, Lipo Usat, kalau pingin bertarung sih, aku setuju saja, cuma mesti berlaku adil, HMMM, kerjaku yang bagaimana kau anggap adil dengan Cinsian kun dingin. Seandainya kau tak berhasil mengungguli diriku, maka kau tak boleh merecoki diriku lagi. Andai kata kasih Hwasyok benar-benar memiliki kemampuan semacam itu, tentu saja nyonya mudamu tak akan bernyali lagi UTK mencari penyakit sendiri. Hi, 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 betul, betul sekali Hwasyok itu tertawa terkekoh-kekeh, setiap orang mengatakan bahwa Buddha adalah maha pengasih, tapi aku si Hwasyok ada kalanya berhati keji dan suka melakukan pembantaian sampai ke akar-akarnya sebelum bertarung. Aku si Hwasyok ingin menum arak dan makan daging dulu UTK membangkitkan semangat. Bersediakah kau menunggu sebentar saja? Ku jamin aku tak berakal menyergapmu secara licik. Terima kasih telah menonton!